...informasi selanjutnya, tidak terasa tahun 2014 akan segera berakhir. Nah banyak sekali selebriti yang mempersiapkan kejutan meriah di tahun baru. Ahmad Dhani dan The Virgin pun berencana untuk mengadakan konser bersama untuk menutup tahun ini. Good People penghujung tahun hampir tiba. Tentunya hal itu akan menjadi sebuah momen yang paling ditunggu di mana akan sangat banyak pagelaran musik digelar di berbagai tempat khususnya di DKI Jakarta. Salah satu yang sedang bersiap meramaikan penghabisan tahun 2014 ini adalah musisi Ahmad Dhani beserta jajaran penyanyinya yang tergabung dalam Republik Cinta Management. Rencananya acara musik ini akan diadakan di kawasan Jakarta Utara dan dimeriakan oleh The Virgin, Triad, dan Lucky Band. Lalu seperti apa konsep acara tersebut nantinya? Kita mau coba untuk setiap lagu di dunia. Tidak hanya mengenal-menanggung saya. Tapi ini tersebutnya akan mengenal-menanggung lagu-lagu dan juga peserta kawasan. Karena ini akan mencangkau dari ini bukan konser berikut ini atau bukan konser pria yang ditonton oleh yang tersebut. Kita akan lebih terbuka untuk punya, ini bukan konser pria, ini bukan konser Vigil atau laki-laki. Ini konser pang-lalu. Jadi kita tidak mau memberikan sumberan lah. Bila kita yang biasanya tidak akan membuat konser untuk tes dia untuk mencangkau di Vigil. Kita akan memberikan sesuatu konsep yang menghibur. Kebetulan pertama kalinya di Vigil main tahun baru di Jakarta. Karena biasanya kan kita keluar kota dan pertama kalinya juga main bareng sama RCM. Maksudnya ada laki-laki, ada triad juga. Kalau mama-mama triad sih udah dua kali ya? Sama nanti. Nah, sama nanti. Jadi pertama kali ini di Vigil mainnya di Jakarta. Ini beda banget ya? Pasti beda banget makanya. Karena di Jakarta kan kita emang stay-nya di Jakarta dan stay-nya di Jakarta juga. Langsung bisa ketemu keluarga juga. Jadi harus bisa konsepin panggung yang berbeda juga. Tadi juga Mas Dandi udah bilang ya ada tutoring-nya. Biasanya main masing-masing kan. Yang waktu itu juga mainnya masing-masing. Kalau sekarang mungkin nanti ada kolaborasi antara kita bareng-bareng nyanyi satu panggung tapi nyanyiin lagu Mas Dhani atau mungkin lagu apa gitu bareng-bareng. Tidak dipungkiri jika The Virgin memang identik dengan kostum yang selalu berbeda dalam setiap kesempatan. Hal itulah yang menjadikan grup dengan personil Mita dan Dara ini semakin menarik perhatian para penontonnya. Lalu seperti apa kostum yang akan dikenakan The Virgin untuk acaranya nanti? Tema yang kemarin sih rencananya pengen gold. Cuma ngobrol sama orang sini katanya temanya kan adventure Marvel gitu terus hitam silver. Yaudah kita akhirnya mengikuti lagi. Mengikuti hitam silver. Mudah-mudahan sih sesuai isinya. Jadwal manggung yang begitu padat tentu membuat waktu kebersamaan dengan keluarga Dara dan Mita jelas berkurang. Oleh karena itu keduanya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan quality time bersama keluarga tercinta. Nanti semuanya udah bilang mau ikut. Maksudnya kayak mama, adik Dara juga. Mamanya dari Tasik sama adiknya ke Jakarta. Nanti kita barengan tahun baru disini pertama kalinya. Dari tahun 2009 ya kita baru keluarga tahun ini. Seneng. Double jadinya seneng ya. Seneng bareng sama keluarga juga. Terus juga dapat kerjaan juga. Kalau biasanya kan dapat kerjaannya aja. Barang keluarganya nggak. Kali ini rekan banget. Double banget. Dan seneng banget juga keluarga RCM juga nggak ngumpul kan. Jadi seneng banget lah kumpul. Nah ini seru banget nih ya. Persiapan tahun baru sambil kerja juga. Betul. Tapi nggak terasa. Persiapan tahun baru liburan. Oh mau liburan. Enggak. Persiapan tahun baru itu yang penting kumpul sama keluarga. Kan berbeda-beda ya setiap orangnya. Kalau aku lebih milih kumpul bareng keluarga gitu. Terus yaudah stay di rumah. Ya menikmati hari aja. Tapi yang pasti memaknai pergantian tahun kan. Iya dong. Katanya untuk kita pribadi gitu ya. Doa-doanya ya pasti seperti biasa lah. Semoga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kedepannya gitu kan dalam karir dan juga kehidupan. Tapi nggak terasa ya. Iya betul. Nggak terasa memang. Ini udah kayak sebulan lagi. Sudah Desember dan menuju di tahun. Christmas dulu. Christmas Natal dulu. Setelah itu tahun baru. Emang betul-betul apa ya. Ajang yang pas. Harinya juga memang momennya pas banget. Kalau misalnya kita untuk para artis. Untuk para entertainer yang berkecimbung di situ. Ngambil pekerjaan. Selain double income, double happy.